Intro Halo, kita bertemu kembali di pelajaran seni budaya di kelas 7. Materi kita kali ini adalah teknik vokal dan bernyanyi unisono. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada kali ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Ada pun yang akan kita pelajari di dalam peta konsep ini adalah Bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Konsep dasar bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Teknik vokal bernyanyi satu suara atau unisono. Membaca dan menulis not, teknik bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. 2. Mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. 3. Menyanyikan lagu dan musik daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. 4. Mengkomunikasikan penampilan menyanyi dengan lisa. Menyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan, yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini biasa disebut dengan menyanyi perseorangan atau solo, seperti gambar di samping ini. Ini adalah contoh gambar berikutnya. Bernyanyi unisono tidak dapat dilakukan secara seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Dibutuhkan kerjasama agar suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Berikut adalah gambar bernyanyi unisono. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Berikut lagu daerah yang dapat dinyanyikan secara unisono. Lagu daerah Bungongjumpah dari daerah Aceh. Dan masih banyak lagu-lagu daerah di Nusantara yang dapat dinyanyikan secara unisono. Konsep dasar bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Bernyanyi merupakan aktivitas mengeluarkan suara yang bernadah. Bernyanyi juga merupakan aktivitas melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Bernyanyi dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan suara manusia atau vokal dapat pula diiringi alat musik. Bernyanyi tanpa diiringi alat musik disebut acapella. Bernyanyi tidak dilakukan sendiri, tetapi dapat dilakukan berkelompok dengan satu suara. Bernyanyi secara sendiri disebut solo, sedangkan bernyanyi secara kelompok disebut core. Di dalam musik, unisono adalah dua atau lebih bagian musik yang dinyanyikan dalam nada yang sama atau dalam interval oktav. Teknik Vokal Ada pun teknik vokal adalah organ penggerak, organ penggetar, alat ucap, resonator, paru-paru, laring atau pangkal tenggorok, faring atau batang tenggorok, diafragma atau sekat rongga dada. Teknik Vokal Teknik Vokal Istilah-istilah dalam teknik vokal antara lain, artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Dua, Prasering Adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Tiga, Intonasi Intonasi Adalah Rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Empat, Resonasi Adalah Suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan semacam gemak yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Latihan bernyanyi unisono Keterampilan dalam bernyanyi unisono Ada ketempatan memindik nada atau pitch Interpretasi lagu Penciwaan lagu Yaitu ritme atau birama Dan birma Teknik bernyanyi satu suara unisono secara berkelompok Hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan harmoni alam bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok adalah sebagai berikut Kesamaan nada atau pitch Kesamaan tempo Kesamaan dinamik Kesamaan penjiwaan dan ekspresi Yang perlu diingat dalam pembelajaran kita kali ini adalah Bahwa teknik bernyanyi suatu suara atau unisono tidaklah dilakukan sendiri Tetapi Dilakukan secara berkelompok Dengan Menghasilkan satu suara Maka di dalam bernyanyi unisono secara kelompok diperlukan kesatuan dan kekompakan Silahkan praktikkanlah Bernyanyi dengan teknik unisono ini Dengan Memilih Satu lagu daerah Bersama dengan Teman-teman Atau orang-orang Di sekitar Tempat tinggalmu Sekian pembelajaran Seni budaya Kita pada hari ini Jangan lupa Tekan tombol like Subscribe Share Dan komen Terima kasih Karena sudah belajar Bersama dengan Sahabat prakarya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih